Keinformasi lain pemirsa, Jelang Tahun Baru Imblek 2574, umat Kelenteng Jutik Kiong Telungagung ini menggelar ritual sembah yang ciong. Selain itu, mereka juga melakukan persiapan membuat toakim untuk persembahan saat sembah yang imblek mendatang. Kelenteng Jutik Kiong Telungagung melakukan serangkaian persiapan Jelang Tahun Baru Imblek 2574, diantaranya menggelar ritual sembah yang ciong. Sembah yang dilaksanakan oleh umat Kelenteng ini untuk menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi dalam satu tahun. Selain itu, umat Kelenteng Jutik Kiong Telungagung ini juga mempersiapkan diri membuat toakim atau uang dewa yang digunakan untuk persembahan kepada dewa saat sembah yang imblek. Dibuat dari lembaran kertas, toakim dilipat dan disusun dengan berbagai bentuk yang unik, seperti nanas, pagoda, penyu, teratai, lotus, naga, yenpau, dan permen teratai. Hingga saat ini permintaan toakim terus berdatangan, meski dalam sehari hanya mampu menyelesaikan antara 3 hingga 4 buah toakim. Aneka bentuk toakim ini dijual seharga Rp25.000 hingga Rp125.000, tergantung bentuk dan ukurannya. Selain itu, kita kan membuat toakim. Toakim itu dibentuk dengan bentuk yang unik-unik, seperti penyu, pagoda, nanas, ada lagi yang yenpau, ada lagi yang naga, itu berbagai macam. Itu fungsinya toakim sendiri atau apa? Toakim itu, kita membakar uang toakim itu untuk para dewa. Ya.